Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah amma ba'd Sebagai hamba Allah yang beriman Mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang tentunya telah memberikan iman lahir dan batin Serta kekuatan, kesehatan kepada kita semua Sehingga Alhamdulillah Ramadhan kita sudah berada di dalamnya Dalam keadaan sehat walafiat Mari kita kirimkan salam Kepada jinjungan kita Nabiullah Muhammad SAW Semoga kita ini insyaAllah Masih tetap fathu Dalam menjalankan syariat Saudara-saudaraku sekalian Dalam sebuah kehidupan Apa yang kita pikirkan Sesungguhnya Menentukan apa yang akan terjadi pada kita Jadi jika kita ingin mengubah hidup kita Maka yang pertama kita ubah adalah pikiran kita Pada kesempatan ini Saya sedikit akan mengingatkan sebuah renungan Berkaitan dengan perjalanan hidup kita ini Orang tua Atau banyak orang tua Yang katanya Banyak makan garam Banyak makan asam garam Artinya mengerti semuanya Namun sejatinya Mereka seperti Anak-anak Yang tidak mengerti tentang Masa tua Banyak yang seperti itu Banyak orang tua Yang tidak mempersiapkan diri Menghadapi perjalanan masa tuanya Jadi manusia Sejak menginjak Usia 60 tahun Atau mulai memasuki masa tua Sebelum hari benar-benar gelap Kita harus mengingat Beberapa pemandangan Yang mungkin akan kita hadapi Sehingga Kita siap Atau hati lebih siap Dan mungkin tidak galop Pemandangan yang pertama Adalah Ketika usia makin tua Kita menyadari bahwa Makin sedikit orang Yang ada di samping kita Generasi orang tua Telah tiada Generasi kita Juga banyak yang sudah tidak mampu Merawat dirinya sendiri Generasi muda Punya kesibukan sendiri Bahkan mungkin Suami Atau istri Sudah jalan lebih dahulu Nah Yang menemani kita Hanyalah hari-hari yang kosong melompong Kita Harus belajar untuk hidup sendirian Dan bahkan menikmati kesendirian Ini yang pertama Lalu yang kedua Perhatian masyarakat Makin lama Makin kecil Tidak peduli Dulu betapa gemilangnya Karir kita Betapa terkenalnya kita Setelah usur Kita menjadi kakek Atau menjadi nenek Biasa-biasa saja Lampu-lampu Tidak lagi menyoroti kita Karena itulah Mari kita Jadikan sebagai sebuah pelajaran Belajarlah Untuk duduk Di sudut yang tenang Mengagumi Keriuhan Generasi muda Dan kita tidak boleh Dan harus Menanggulangi rasa cemburu Atau rasa galuh kita itu Yang kedua Lalu yang ketiga Jalan di depan Itu banyak bahaya Yang menghadang Patah tulang Stroke Dan sebagainya Oleh karena itu Kita harus belajar Hidup bersama Penyakit Berteman dengan penyakit Jagalah suasana hati kita Tugas kita adalah Berolahraga yang cukup Tapi tentunya Dengan olahraga yang Ringat Lalu yang keempat Hidup di atas Tempat tidur Kembali ke situasi Seperti waktu kita kecil Ketika ibu melahirkan kita Di atas tempat tidur Setelah melewati kehidupan Yang penuh kesulitan Dan liku-liku Akhirnya kita Kembali ke awal Tempat tidur Menerima perawatan Orang lain Yang berbeda dulu Kita dirawat ibu Namun Nanti belum tentu Ada keluarga yang merawat kita Walau ada Tentunya Boleh jadi Keluarga jauh Atau perawat yang kita sewa Atau bahkan Besar kemungkinan Yang merawat kita adalah Perawat Yang wajahnya Tersenyum Namun hatinya jengkel Kita Tetap harus Merendah Dan berterima kasih Apalagi Sebelum malam Tahap terakhir Penjalanan hidup Kita ini Adalah Makin gelap Tentunya Ini mempersulit Kita Melangkah Karena itulah Setelah usia 60 tahun Kita harus bisa Punya kekuatan Dalam bentuk semangat Terhadap kehidupan ini Kita nikmati Dengan rasa syukur Mulai sekarang ini Kita Persiapkan semuanya Ketika kita Memiliki Pekerjaan Jangan Jangan Menjadikan pekerjaan itu Kita tidak bersilat Rahmi dengan yang lain Karena sesungguhnya Pekerjaan dan jebatan Adalah sementara Boleh jadi Kalau kita sudah tua Kita tidak akan mungkin Dihormati lagi Oleh orang lain Selamat Saudara-saudaraku Dalam menjalani Hari-hari ke depan Dan mempersiapkan Menjadi orang tua Karena semua Di antara kita Pasti Akan menjadi Orang tua Demikian Sebagai Sebuah peringatan Buat diri saya Buat saudara-saudaraku Yang tentunya Di umur Sebelum menginjak 60 tahun Kita persiapkan semua Lebih dan kurangnya Mohon di maafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Muzafadun Bimasa Muzafadun